Sebagai wujud peduli masa depan anak bangsa, di bulan cuci Ramadan 2022, Polresta Sidoarjo kembali mengadakan lomba Pildacil Piala Kapolresta Sidoarjo. Pemenangnya rata-rata muka baru dari peserta lomba Pildacil ini. Hampir sepekan anak-anak dari berbagai sekolah dasar atau madrasa itidai yang se-Kabupaten Sidoarjo mengikuti lomba yang diadakan di San City Mall Sidoarjo. Pada puncaknya Grand Final, Minggu 17 April 2022. Sebanyak 30 peserta tampil memukau di atas panggung. Di final lomba Pildacil ini dihadiri Kapolresta Sidoarjo, Pembespol Kusumawayu Bintoro, dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Arwani. Adapun pemenang dari lomba Pildacil Piala Kapolresta Sidoarjo tahun 2022, antara lain juara 1 M. Fahri Alfarobi dari SDI Arrohmas Fodono. Juara 2 Azalea Halika Zahin dari Minu Kucang Sidoarjo. Juara 3 Ratri Denu Suara dari SD Muhammadiyadwa Sidoarjo, yang rata-rata muka baru dari kontes Pildacil yang digelar pada tahun ini. Kapolresta Sidoarjo, Pembespol Kusumawayu Bintoro mengucapkan selamat dan berharap dapat menjadi motivasi bagi anak-anak lainnya. Melalui lomba Pildacil ini diharapkan anak-anak generasi bangsa, tumbuh ahlak dan ilmu yang baik, bagaimana diajarkan agama Islam, serta dapat meningkatkan iman dan takwa di dalam bulan suci Ramadan. Hari ini kita dari Korresta Sidoarjo, dihubung oleh semua pihak yang terkait, kita mengadakan kegiatan lomba Pildacil, Kapolresta Sarkap yang kedua. Alhamdulillah kita mendapatkan animo dari para pendaftar yang luar biasa, dan lomba ini dimulai dari minggu kemarin, kemudian hari ini adalah pindahannya. Di sini tadi kita sudah dari 30 peserta yang masih bina, dari 30 peserta yang masih bina, dari 30 peserta yang masih bina, pada juara 1 sampai dengan harapan 3. Tentunya tujuan daripada kegiatan lomba Pildacil ini adalah pertama untuk meningkatkan iman dan takwa kepada generasi muda, khususnya usia-usia dini. Ditemui terpisah pemenang kedua lomba Daitili Yanni Azalea Khalika Zahin dari Minu Pucang, Sidoarjo, mengaku persiapannya sebentar, namun berkat dorongan dan dukungan dari orang tua dan sekolah Minu Pucang tempatnya menimba ilmu, akhirnya dirinya berhasil melaih juara 2 pada event tahunan ini. Dari Sidoarjo, Notam Sondra, RETV melaporkan.